MAKING DISCIPLES TRANSFORMING Sepanjang hari ini saya sharing satu topik dari pagi sampai nanti ibadah kelima. Satu topik, satu tema besar yang judulnya adalah parenting. Ya tentu di setiap ibadah dengan tema-tema yang lebih kecil, tema-temanya berbeda. Tapi secara keseluruhan saya kasih judul parenting series. Ya parenting berkelanjutan saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini juga bentuk dari kami pernah mengalaminya, kami pernah melewatinya. Kami tahu betapa struggle-nya, betapa beratnya. Kami mengerti itu. Ya oleh sebab itu saya merasa ada satu hal yang saya perlu sampaikan. Dan saya perlu berbagi kepada jemaat khususnya Gereja Maersiaran di Jakarta Barat ini. Supaya paling tidak apa yang pernah kami alami, pernah kami baca, pernah kami ikuti. Satu seminar, satu workshop, satu pelatihan. Apa yang pernah kami dapat dari kotba. Apa yang pernah teman-teman sharing dan kami melihat. Itu paling tidak kita mau bagikan kepada saudara saya dan istri saya. Menyiapkan semua ini supaya paling tidak kita mendapat pembelajaran. Kalau saudara belum menjadi parent, belum menjadi orang tua. Catatlah ini baik-baik. Kenapa? Karena saudara ada di sini adalah satu hasil dari suatu parenting. Bad or good, kita gak tahu. Ya saudara di satu sisi, di setiap kehidupan kita. Kalau kita sekarang sebagaimana kita ada. Adalah hasil dari suatu parenting. Dan apalagi saudara sebagai parent sekarang. Perlu benar-benar perhatikan masa saudara sebagai orang tua adalah masa yang paling krusial. Buat saudara juga dan juga buat anak-anak saudara. Karena biasanya di masa kita punya anak gesekan antara suami istri. Begitu, tajamnya begitu, kerasnya begitu, meletup-meletupnya. Di masa seperti itu. Dan kabar baiknya sebagai parent kita gak pernah lulus. Ya kan gak ada yang saudara kita lulus sebagai parent. Terus selesai. Enggak. Sebagai parent, sekali parent. Sampai seterusnya kita menjadi parent. Tapi saudara, dan sebagai parent gak bisa kita cuti. Cuti gue capek ngelayarinin anak buah katanya. Gak bisa saudara. Kalau saudara sebagai direktur, saudara bisa cuti tiga bulan. Bisa diganti posisi saudara. Kalau saudara sebagai marketing manager, saudara bisa cuti. Sebagai pelayan bisa cuti. Tapi sebagai orang tua gak bisa cuti. Kalau saudara bilang, aduh udahlah. Sekali-sekali ya. Tiga bulan ya. Daddy, mami cuti ya. Kamu dididik sama siapa aja. Gak bisa saudara. Kita gak bisa cuti. Sepanjang hari ini, sesian mengenai, yang pagi ibadah pertama, sesian mengenai pentingnya parenting. Dari biblical perspective tentunya ya. Dari Alkitab. Ya kita mengapa parenting itu begitu penting. Saudara kalau perhatikan di Alkitab, saudara. Keluarga-keluarga juga, keluarga-keluarga orang percaya juga mengalami struggle dalam hal parenting. Jangan berpikir orang-orang yang di dalam Alkitab, keluarga-keluarga yang rohani, keluarga-keluarga yang sudah percaya Tuhan. Aman-aman saja dalam mendidik Tuhan, mendidik anak-anak. Tidak. Banyak contoh-contohnya. Bahkan di dalam kitab Raja-Raja isinya adalah jatuh bangunnya kerajaan. Sebenarnya kalau kita pelajari isinya adalah kegagalan parenting. Karena setiap Raja-Raja melakukan seperti ayahnya, seperti nenek moyangnya, seperti papa, seperti, seperti, seperti. Makanya saudara sebenarnya kitab Raja-Raja, sebenarnya saudara adalah kitab parenting. Kegagalan orang tua dalam mendidik adab mengakibatkan lahirnya seorang pemimpin yang membuat jatuh juga dalam kerajaannya. Yang kedua saudara saya share mengenai pentingnya parenting. Parenting dimulai dari parentnya. Semua apa yang kita lakukan dimulai dari papa dan mamanya dulu. Suami istrinya jauh lebih penting daripada kita memikirkan apa yang kita mau kerjakan kepada anak-anak kita. Dan siang hari ini saya share mengenai job of parent. Apa tugas kita? Nanti sesi keempat saya mau bicara secara khusus kepada para ayah, para papa. Karena kita percaya jauh lebih mudah, jauh lebih mudah parenting. Kalau papa-papanya hadir, kalau papa-papanya ada di situ. Kalau papa-papanya ada, ikut ambil bagian dalam mendidik anak jauh lebih mudah. Anak-anak akan gampang lebih mudah menghadapi dunia ini. Anak-anak akan lebih gampang mudah dibentuk. Kalau papa-papanya hadir. Saya waktu anak-anak masih di sekolah, anak-anak sekarang sudah lulus, sudah ada yang married dan sudah lulus kuliah. Tapi waktu anak-anak masih di SD, SMP, SMA, kadang-kadang ada pertemuan parent, teacher, associate, PTA. PTA, saudara kalau PTA meeting yang datang saudara hampir 80% maminya. Pasti saudara ya, orang papanya mungkin, ayah kan saya kerja, kan saya gak cari uang. It's okay, sudah tapi hadirlah di dalam suatu momen-momen penting dalam kehidupan anak-anak kita. Di ibadah kelima saya share mengenai orang tua yang memiliki anak-anak yang sudah dewasa. Berbeda dengan anak-anak yang nanti masih kecil-kecil, SD, SD. Orang tua yang memiliki anak-anak yang mulai, anak-anaknya mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Kalau mulai pacaran, saudara harus perhatikan kita sebagai orang tua, jangan dilarang. Anak maminya sudah pacaran, gak boleh. Lihat waktunya, kalau sudah waktunya saudara temani anak kita pacaran. Artinya bukan kemana-mana kita ikut, bukan. Lihat saudara, temani mereka butuh teman, mereka butuh seseorang yang bisa kasih masukan kepada kita, kepada anak kita. Dalam memilih pasangan. Oke, kita mulai. Ibadah ketiga ini, yaitu the job of a parent. Apa tugas sebagai parent? Kenapa ini penting, saudara? Karena kita ini gak ada yang lulusan jurusan parent, bukan. Siapa yang kuliah disini jurusannya parenting? Gak ada, saudara. Waktu kita married, jurusannya semua beda-beda. Ada yang jurusannya ekonomi, komsel, dekavel, ada apa macam-macam. Gak ada yang pernah ngambil jurusan parenting, bukan. Lalu saudara, waktu married dikasih seorang anak, dua orang anak, ilmu dari mana? Dari mana kita bisa tahu, gedein anak ini gimana caranya? Mandiin anak gimana nih caranya? Gak ada yang tahu kita itu caranya. Dan kita gak punya pengalaman. Tentu punya pengalamannya waktu kita kecil sendiri. Tapi waktu kita udah besar, kita gak punya pengalaman dengan anak kecil. Ini pertama kali pengalamannya. Apalagi, saudara, kalau kita produk dari parenting yang gagal, saudara. Apa yang kita mau kasih kepada anak kita? Di ibadah kedua, saya sampaikan ada satu cerita, saudara. Seorang ayah yang terluka hatinya, yang pernah dididik salah oleh orang tuanya, seolah papanya. Dan dia begitu keras sama anaknya. Waktu dia kecil, saudara, dia pernah dimarahi sama papanya. Sampai di depan teman-temannya sampai malu. Bahkan sampai ditelanjangi, saudara. Dia bilang malu dan marah sekali sama papanya. Dan itu terbawa sampai dia punya anak. Nah, waktu dia punya anak, tanpa dia sadari, dia juga memperlakukan anaknya. Seperti orang tuanya memperlakukan dia. Kalau kita punya pengalaman seperti itu, lalu kita masuk dalam pernikahan dan punya anak, saudara. Bukannya bahaya sekali apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, atau kita berikan kepada anak-anak kita. Amsal 22, ayat yang ke-6. Ayat ini begitu agung dan ayat ini ada di Alkitab untuk kita sebagai orang tua. Amsal 22, ayat yang ke-6, dikatakan begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah, aktif ya saudara ya, berartinya sebagai orang tua, didiklah. Parenting adalah parent yang ing, yang bekerja, kata kerja, kerja. Parent itu kerja. Didiklah. Dalam bahasa, dalam terjemahan yang lain, New King James Version, boleh tampilkan kata-katanya begini. Bagus banget kata-katanya. Ternyata dia pakai kata, train up, latih. A child. In the way, he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up. Ternyata tugas kita sebagai orang tua, train up. Latih anak-anak kita. Tugas kita bukan menyenangkan, membahagiakan, memberikan fasilitas semua. Yang penting anak kita happy. Bukan. Yang penting anak kita, senenglah, sudah lah. Bolehlah. Dih, gak apa-apa lah. Dulu kan gue susah, sekarang ada duit, udahlah biarin dia, senanglah. Bukan. Train up. Saya punya anak, sudah menikah. Anak pertama. Anak saya yang pertama, sudah menikah, sudah punya anak. Dua orang anak. Saya terkaget-kaget dengan anak saya, mengajarkan anaknya, dengan artinya cucu saya. Karena anak cucu saya ini, sekarang umur tiga tahun yang besar, yang kedua umur satu setengah. Kalau makan bersama-sama, umur tiga, dan umur satu setengah tahun, bisa duduk, di meja makan, oh sorry, duduknya di bangku, saudara. Maksudnya, di meja makan, terus ada bangku, dia bisa duduk disitu, tentu dengan bangku bayi. Dia bisa duduk, makan bersama-sama kita, dengan tenangnya. Saya discuss sama Isri, dulu, waktu anak saya, Gabi namanya, sekecil dia, makannya gimana ya? Makannya gimana? Mau tahu? Isri saya ingetin. kita kejar-kejaran. Benar, saudara. Mau makan itu, anak saya satu kali kunyah, muter. Satu kali kunyah, muter. Sampai ke taman, dikejar terus, ini sendok. Terus istri saya bilang, kalau belum, abis. Nggak boleh, main. Saya ngeliat anak saya, ngajarin anaknya sekarang, nggak abis ya, nggak apa-apa. saudara, maksudnya adalah, itu adalah, melatih anaknya. Saya baru, sama istri saya, baru sadar, waduh, salah kita waktu itu. Kita nggak melatih, anak saya, tapi saya lagi, membuat, anak saya makan, udah itu aja. Kalau mereka makan, kayaknya, maminya puas banget. yang kenyang siapa ini? Mungkin anak saya, udah super kenyang sebenarnya. Tapi artinya, saudara, anak-anak itu bisa dilatih. Dilatih makan, duduk bersama-sama, umur tiga tahun, nggak kemana-mana. Enak juga ya. Anak saya bilang, daddy ngeliatnya enak makan, ngelatihnya dad, katanya, waktu suruh duduk, mau kabur, duduk, kabur, duduk, kabur. Sekarang enak katanya, latih. Satu lagi, saudara, saya ngeliat anak saya, melatih anaknya, jam tidurnya bisa tepat, umur tiga tahun. Saya nggak lupa, jam sembilan, atau jam berapa diudana. Ya, kira-kira, dia udah minta naik sendiri, dia minta ganti baju, naik, bawa gulingnya, tidur sampai pagi. Sibel, dulu, mau tidur, disuruh tidur, nggak tidur, tidur anak saya. Sekarang bisa dilatih, jam berapa, klok, naik ke atas, tidur. Train up, latih. Latih anak-anak kita. Ada satu kata-kata bagus, dari seorang hamba Tuhan, Charles Swindoll, seorang pengarang buku, seorang praktisi parenting, seorang hamba Tuhan juga, dikatakan begini, the job of parents, is to help, membantu, his or her children, come to know themselves, untuk tahu siapa dirinya sendiri. Grow to like themselves. Supaya dia bertumbuh, dia senang menjadi dirinya sendiri. ini lo saya, ini lo saya, ini lo gua banget nih. And find to satisfaction in being themselves. Tugas kita sebagai orang tua adalah membantu anak-anak kita untuk mengetahui apa panggilannya, apa panggilannya, apa calling-nya, apa kesukaannya, apa talent-nya, apa skill-nya, apa intelijen-nya. Tujuannya itu, untuk dia bisa bertumbuh, seperti yang dia memang punya talent-nya di sana, dan akhirnya dia puas. Dia merasakan, yes, ini saya bertumbuh, ini saya bertumbuh sebagaimana saya adanya. itu tugas kita. Untuk melatih mereka, untuk mengetahui siapa dirinya. Untuk apa? Dia ada. Untuk apa? Kita ada. Namanya melatih, saudara. Pelatih, saudara, perhatikan kalau ada pertandingan apapun ya, selalu ada pelatihnya, ada coach-nya. Namanya coach, saudara, namanya pelatih. Pelatih harus hadir pada saat latihan. Pelatih harus hadir pada saat pertandingan. Pelatih harus ada pada saat memberikan masukan. Pelatih harus bisa memberikan koreksi. Pelatih harus melihat kehidupannya, bukan hanya di dalam pertandingan. Pelatih hadir pada saat menang, pelatih hadir pada saat anak yang dilatihnya gagal. Pelatih hadir pada saat struggle-nya anak-anak itu berlatih. Kalau kita lihat semua tugas dari seorang pelatih, melatih seorang atletnya, ada kesamaannya dari semua yang tadi saya sebutkan, yaitu pelatih harus punya waktu. Untuk masalah parenting, kelihatannya tidak bisa kita bilang, hanya bisa, hanya kita maksudkan, yang penting kualitas waktu. Untuk urusan parenting kelihatannya sulit sih. Kualitas waktu tidak bisa menggantikan kuantitas untuk masalah parenting. Sulit sih saudara, kita bisa mengharapkan anak-anak kita bertumbuh, kalau kita tidak punya waktu. Atau kita sengaja tidak memprioritaskan waktu, lebih tepat kita kadang-kadang tidak memprioritaskan waktu. Sulit sih saudara. Sulit sih kalau kita melihat anak didik kita, anak yang kita mau latih, kalau kita sendiri tidak punya waktu sama mereka. Sulit sih. Untuk masalah ini, untuk masalah parenting, kuantiti time. Waktu tidak bisa digantikan dengan apapun. Saudara harus hadir di situ. Saudara hadir pada saat mereka latihan, mereka sekolah. Oleh sebab itu, kadang-kadang saya kasih tips, saya kadang-kadang kasih saran, sederhana kepada para-parent. Sederhana sekali. Sesederhana ini, saudara untuk mau menjadi orang tua, ambillah waktu untuk bisa mengantarkan anak-anak ke sekolah. Atau menjemput anak-anak dari sekolah. Sederhana bukan? Tapi apakah saudara lakukan, terutama untuk para ayah? Tidak bisa, saya tidak ada waktu. pagi-pagi saya sudah kerja, pulang sore. Kalau tidak bisa setiap hari, bolehkah seminggu sekali? Tidak bisa. Meeting tiap pagi. Ada urusan, ada pelayanan, ada sebagainya. Kalau tidak bisa seminggu sekali, bolehkah sebulan sekali? Tidak mungkin. Biar kan sudah ada-adaan terjemput. Maminya juga bisa jemput. Tidak apa-apa, ikut teman-temannya pulang. Kalau tidak bisa sebulan sekali, bolehkah setengah tahun sekali? Kalau tidak bisa, bolehkah satu tahun, satu kali, saudara jemput, saudara antarkan anak-anak ke sekolah. Kalau saudara bilang tidak bisa juga, mungkin saudara belum siap punya anak. Saudara anak-anak tidak akan minta apa-apa dari saudara. Dia hanya minta waktu dari saudara. Saudara jangan sampai telat melakukan parenting. Kalau saya ngobrol dengan anak-anak saya yang sudah besar-besar, dia selalu seringkali menyampaikan ini. Waktu yang dia ingat dengan saya, dengan istri saya juga, yang paling banyak mereka ingat adalah waktu di mobil, waktu saya antarkan mereka sekolah atau saya jemput dia sekolah. Dia enggak ingat waktu di gereja, dia enggak ingat waktu apa-apa. Dia ingat waktu dia berduaan dengan saya, waktu saya antarkan atau saya jemput. Saudara lihat mereka pulang dari sekolah, keringetan, capek, sampai di mobil dia cerita ini, dengerin aja. Mereka puasnya luar biasa, mereka senangnya luar biasa. Latih mereka. Punya waktu. Sebagai pelatih, sebagai orang tua, enggak bisa diganti. Waktu tidak bisa diganti. As a parent, waktu harus menjadi prioritas. Pekerjaan pertama sebagai parent, train up. Coba kita lihat lagi ayatnya. Train up a child. Anak-anak. Apa kata anak-anak dalam bahasa aslinya adalah na'ar. Boleh dibukakan? Na'ar. Ini dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai menggunakan kata na'ar. Adalah seorang laki-laki atau wanita yang di setiap umur ternyata. Umurnya bukan hanya bayi, bukan hanya masih kecil, tapi seorang pria dan wanita yang masih tinggal katanya di bawah naungan orang tua atau di bawah otoritas seseorang. Itu adalah anak-anak. Yang dipakai kata ini pada saat di Amsal 22 ayat 6. Kata na'ar adalah anak-anak di umur berapapun, tapi mereka adalah orang-orang yang masih di bawah otoritas orang tua atau di otoritas seseorang. Yang pada saat ada suatu saat mereka akan keluar dari rumah orang tuanya. Tapi kata na'ar adalah pada saat mereka ada di bawah naungan orang tuanya. Lebih jelasnya saudara, coba lihat satu gambar ini. Ini gambar, bukan saya yang gambar. Gambar ini bukan saya yang buat, tapi ini saya ambil dari beberapa buku dari yang mengarang, yang membuat ini banyak sekali praktisi-praktisi parenting. Ini adalah suatu gambar seperti corong terbalik. Sudah pada umur 2 tahun sampai umur 12 tahun, kurang lebih antara kebebasan dan tanggung jawab. Maksudnya adalah kebebasan semakin besar, tentunya tampungannya tanggung jawabnya semakin besar. Ini otomatis saudara ya, kalau umur 4 tahun saudara jangan kasih kebebasan sebebas-bebasnya. Nonton jam berapa saja terserah kamu. Enggak saudara, kasih waktu saja. Pulang jam berapa terserah. Kacau anaknya saudara ya. Tapi semakin besar dikasih kebebasannya, tapi kasih tanggung jawab. Boleh pulang jam 7, tapi kasih tanggung jawab. Jangan lebih ya, kalau lebih telpon dulu dan sebagainya. Saya hanya kasih contoh ini, satu lagi, satu grafik lagi saudara. Ini grafik otoritas dan hubungan. Waktu masih kecil saudara, otoritas harus tegas, harus kasih tahu, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak boleh dimakan. Anak-anak itu enggak tahu bedain antara kabel dengan emi, saudara. Iya, cucu saya nginep di tempat saya, saudara, apa yang ada jatuh diambil, dimakan, saudara. Enggak tahu kabel dimasukin mulut saja, saudara. Enggak tahu. Oleh sebab itu, otoritas memang harus lebih besar pada saat anak-anak lebih kecil. Tapi waktu anak-anak sudah makin besar, otoritas kita harus makin rendah. Yang besar adalah hubungannya. Kalau anak-anak sudah remaja, saudara enggak bisa bilang, kamu! Enggak boleh ngobrol sama dia, enggak boleh berteman sama dia. Bukan itu. Kalau kita masih mengatakan, kita sudah telat namanya. Tapi kita lebih pendekatannya adalah hubungan. Kamu kalau bergaul sama dia, nantinya begini-begini loh. Kalau sama dia, begini-begini loh. Kamu jangan terlalu dekat sama ini, kamu jangan terlalu banyak nonton, dan sebagainya. Poin saya, saudara, dari dua gambar ini. Baik, ini gambar ini banyak sekali, saudara. Soalnya kalau ikut seminar-seminar parenting, biasanya dikeluarkan. Kalau saudara baca buku-buku parenting, pasti biasanya dikeluarkan. Gambar ini banyak sekali. Gambar ini satu, gambar yang tadi juga ya. Dari grafik otoritas dan hubungan, saudara lihat, ada satu persamaannya dengan gambar yang tadi. Gambar kebebasan dengan tanggung jawab. Apa yang sama, saudara perhatikan, dari umur 0, sampai umur 16. Gambar yang tadi, dari 2, sampai 12 tahun. Meaning artinya, masa parenting, ada waktunya. Train up, melatih a child, ada waktunya. Tidak selamanya. Dan ini selesai pada saat ini. Kita gak bisa gunakan ini, untuk anak-anak kita yang sudah umur 30 tahun. Sudah lain itu caranya. Melatih, ada waktunya. Ecal. poinnya saudara, jangan terlambat. Jangan siak-siakan. Jangan buang-buang waktu, saudara. Karena ada waktunya, saudara. Saudara akan, kehilangan itu. Dan saudara gak bisa, lagi melakukan itu. Selesai momennya. Saudara yang punya anak pada saat-saat kecil seperti ini. Inilah waktunya. Inilah waktu saudara, untuk habis-habisan belajar, untuk berani mengerti bagaimana mendidik anak dengan anak. Di ibadah pertama, saya siar mengenai satu tokoh, yang namanya Daud. Daud adalah orang yang begitu hebat, yang begitu sukses dalam pemerintahannya. Dia gak pernah tercatat, kalah dalam rang. Dia adalah orang yang diurapi, orang yang rendah hati, orang yang dicatat sebagai orang yang hati, hatinya Tuhan begitu suka. Orang yang, yang lembut sekali katanya. Orang yang namanya disandingkan dengan Tuhan. Orang yang, saudara kalau ke Israel, orang begitu bangga dengan King of David. tapi satu hal aja sayang, satu hal aja. Dalam masalah parenting, sayang sekali, Daud ada kegagalannya sedikit. Sehingga, saudara kalau dibaca di dalam doa Samuel, saudara bisa lihat, dia gak pernah kalah sama Filistin. Dia gak pernah kalah sama raja-raja di sebelah-sebelahnya. Dia gak pernah kalah sama orang-orang yang dia taklut. Gak pernah kalah. Tapi dia cuma kalah sama satu, anaknya sendiri. Dengan Absalom. Sebenarnya dia tidak kalah sih, artinya dia mengalah. Kenapa? Bukan soal perang, bukan soal apa-apa, tapi soal dia kehilangan masa parenting-nya. masa mendidik anaknya. Dia gagal, dia lupa itu satu. Sehingga waktu anaknya menjadi dewasa, dan bukan anaknya satu saja, anaknya banyak. Udah berada dewasa semua. Akhirnya perang antara perebutan, dan itu membuat masa tuanya ada sedikit cacat, tanda kutip, dari Daud. Acau, ada masanya. Sudah ada masanya kita mendidik anak, dan itu jangan disiak-siakan, Sudara. Sekarang, Sudara, kalau saya kumpul dengan anak-anak, Sudara, kadang-kadang kepengen juga sih ya, masih lucu-lucu anak-anak saya. Gak bisa lagi, Sudara. Gak bisa lagi, kadang-kadang kalau di HP kita kan keluar ya, gambar-gambar video apa, foto-foto kita yang lama-lama, Sudara ya, yang tahun, 10 tahun yang lalu keluar, saya lihat anak-anak saya masih pada lucu-lucu, Sudara. Ya sekarang juga masih lucu, Sudara. Ya tapi lucunya berbeda, Sudara. Aduh, saya bilang, tapi hilang momennya. Sudara nikmati pada masa-masa seperti itu. Jangan kita sibuk kiri-kanan, Sudara. Sehingga kita lupa. Ada satu hal yang paling penting yang Tuhan taruh. A child. Seorang anak. Itu ada masanya, ada waktunya, Sudara. Saran dan usul saya, Sudara. Pada masa-masa seperti ini, Sudara. Susun prioritas hidup kita. Susun prioritas hidup kita, Sudara. Bahwa anak-anak sudah menjadi prioritas dalam hidup kita. Fokuskan kepada mereka. Yang ketiga. Dalam ayat itu dikatakan, Train up a child in the way he should go. Dalam apa? Dalam jalan yang dia harus. Anak-anak harus jalani. Harus jalani. Yang anak-anak inginkan, Anak-anak yang punya jalannya sendiri the way he. Bukannya jalan orang tuanya, Atau ingin orang tuanya, Atau orang tuanya kau pengen apa. Bukan. Tapi biar mereka menemukan jalannya. Yang harus mereka tempuh. Setiap anak berbeda-beda, Sudara. Setiap anak punya karakter berbeda-beda. Mulai dari keluarga pertama saja, Sudara. Punya Adam dan Hawa, Punya anak siapa? Kain dan Habil. Kain dan Habil, Sudara. Yang satu petani, yang satu gemba. Ini saja sudah berbeda. Ada keluarga lagi di awal kita, Keluarga Ishak. Punya anak kembar. Esau dan Yaakub. Ini saja berbeda. Anak kembar, Sudara. Esau dan Yaakub. Yang satunya suka berburu, Yang satunya dikatakan kulitnya lebih halus. Berbeda, Sudara. Eliab dan Daud. Eliab itu kakaknya Daud. Satu parent. Yang satu suka membuat masmur Daud, Yang satunya tidak disebutkan. Yang satunya suka mengalah, Yang satunya suka berbeda sekali, Sudara. Satu parent punya dua anak yang berbeda-beda. Poinnya apa, Sudara? Poinnya waktu kita mendidik anak. Biarlah mereka menemukan sesuai dengan talentnya, Keinginannya, Apa callingnya, Yang Tuhan sudah tetapkan di dalam diri mereka. Hari-hari sekarang, Sudara. Sekarang banyak sekali tools yang kita bisa pakai, Untuk kita bisa mengetahui, Mengerti apa, bagaimana anak-anak kita. Anak-anak kita punya temperamen yang berbeda-beda. Kita harus paham, Bahwa manusia itu ada orang yang memang dominan, Orang yang suka mimpin, Sama ada orang yang sukanya diam saja, Ngikut saja. Ada orang yang suka hitung-hitungan, Ada orang yang suka tampil, Senang sekali kalau performance. Bukan itu di anak kita. Jangan mengatakan, Sama anak-anak semua sama. Enggak, Sudara. Kalau anak-anak laki dan perempuan, Itu pun kebutuhannya berbeda. Gender, Kebutuhan orang berbicara, Sudara-sudara, Kalau ketemu anak-anak laki-laki, Kalau lagi mau kasih nasihat, Jangan adep-adepan, Sudara. Kalau anak-anak wanita, Boleh ngadep-adepan. Kalau anak-anak laki-laki, Kalau saudara-anak laki mau masuk, Kasih nasihat, Kasih masukan, Jangan adep-adepan. Tapi di samping, Kalau lagi nyetir mobil, Sudara boleh ceritakan. Kenapakah anak-anak pria, Kalau adep-adepan disangka, Wah ini lawan. Tapi kasih masukannya, Pada saat kita jalan bersama-sama. Berbeda dengan wanita. Wanita boleh. Deddy kasih tau ya begini-ini. Langsung nangis biasanya. Tapi kalau pria, Saudara, Jangan. Deddy kasih tau, Oh apa deh. Di samping. Itu kita harus pahami, Pria dan wanita pun berbeda. Berbeda artinya, Saudara punya needs-nya berbeda. Kebutuhannya berbeda. Cara didiknya juga berbeda. Bagaimana kalau seorang pria, Harus menjadi leader. Harus menjadi pemimpin keluarga. Yang wanita harus menjadi pelengkap. Ini pun kita mempersiapkannya berbeda-beda. Dan sekarang juga banyak tools untuk itu, Saudara. Saudara ada IQ, Ada EQ, Ada QQ dan lain-lain, Saudara. Tau kan, Saudara, Setiap anak punya bahasa kasih juga berbeda-beda. Ada anak yang sukanya dapat hadiah. Saudara kalau anak saudara sukanya dapat hadiah, Jangan lupa kasih hadiah, Dia akan uringan, Dia marah banget. Ada anak yang gak suka hadiah, Hanya suka dibelai. Ada anak yang cuma suka dikasih masukan, Good job. Kamu bisa, Kamu hebat. Itu cukup buat anaknya. Gak perlu hadiah, Gak perlu belayan, Tapi cuma perlu kasih kata-kata. Ada anak yang hanya perlu ditemani kemana-mana. Karena bagi mereka bahasa kasihnya ada quality time. Saudara kita temukan itu. Dan itu semua perlu pelatih. Dan perlu pelatih, perlu waktu. Oleh sebab itu orang tua memang kita harus punya waktu. Supaya kita bisa melihat satu persatu Anak-anak kita. Saya punya dua orang anak, Dua-duanya interestnya berbeda. Cuma dua saudara. Yang satunya suka early childhood pendidikan, Yang satunya suka dengan marketing saudara. But it's okay. Saya gak pernah bilang sama anak saya, Kamu harus ini, harus ini. Kita temukan. Dan apa yang menjadi keinginannya mereka. Dorong mereka. Dan satu lagi saudara yang harus kita tahu adalah, Kita semua punya skill, intelligence yang berbeda-beda. Ada orang yang sukanya di nature, di alam. Orang dengan ketemu pohon, bisa tumbuh. Ada orang ketemu pohon, mati semua pohonnya. Isi saya orang yang nature. Anak saya beli satu pohon, lupa namanya apa. Udah layu, dibawa ke rumah. Memeh, bisa hidupin lagi gak? Maminya dokter tumbuhan apa? Kata isi saya, coba, coba, coba. Dicoba, dirawat, dirawat. Dua minggu, hidup. Saya bilang, kamu ngapain nih? Wow, sick blessing. Tapi memang nature-nya saudara dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan binatang-binatang. Saya punya ikan, loncat semua. Tapi kalau dia pihara, saudara ikannya walaupun satu hidup. Ada orang yang sukanya dengan musik. Gak suka dengan hitung-hitungan. Jangan dipaksa, saudara. Kalau anak saudara memang sukanya di musik, Dinyanyi, dorang. Jangan bilang, oh gak ada keluarga kita yang keturunannya nyanyi. Semuanya jadi pebisnis. Belum tentu, saudara. Ada orang yang sukanya membuat jaringan. Temannya banyak. Jangan suruh kerja di belakang meja. Stress dia. Tapi ada orang yang suka dengan hitung-hitungan. Dikasih hitung-hitungan, tambah rumit, tambah puas. Tambah rumit, tambah gak dapet angka. Dicari. Dua peser kemana larinya. Itu talentanya. Yang kalau udah dapet, wah. Yang udah kemana-mana dia dapetin itu aja senang banget. Itu memang skillnya. Dan ada orang yang hanya intrapersonal skill. Bukan interpersonal skill. Interpersonal skill itu orang yang suka bergaul dengan ini. Tapi ada orang yang suka dengan intrapersonal. Wah itu orang hebat. Orang yang tahu akan jati dirinya. Ngerti tentang kehidupan. Tentang siapa dirinya. Itu gak sembarangan. Ada orang yang mungkin ahlinya. Skillnya memang disitu. Poinnya saudara. Sebagai parent. Gak mudah memang. Pekerjaan seorang orang tua. Gak mudah. Kita harus lihat, duduk diam, perhatikan satu persatu. Apa kelebihannya. Apa yang dilihatlah. Kalau dia pulang sekolah. Apa yang dia suka kerjakan. Jangan-jangan itu memang panggilannya. Jangan penuhi dengan les. Sampai pusing lesnya saudara. Ajak main. Sudah sekarang saya suka ya. Menteri kita ya. Pan Nadiem mengatakan. Anak-anak sekarang. Sampai umur berapa. Gak usah. Banyak PR-PR. Pekerjaannya adalah main. Oh saya setuju tuh sudah. Mungkin harus kita. Kenapa kita jadi begini? Karena kita kurang main dulu mungkin. Sekolah, sekolah, sekolah. Les, les, les. Sekolah, sekolah. Kita semua begini. Ke anak kita. Main. Kasih main. Kreatifitasnya berkembang. Intelligence bukan soal hitung-hitungan saja. Itu hanya salah satu dari semua keintelligence-an. Orang berbicara itu intelligence. Orang bernyanyi itu intelligence. Ada orang yang jago di sport. Itu intelligence. Maksudnya adalah pekerjaan seorang orang tua adalah saudara temukan. Sama seperti definisi Charles Windle katakan tadi. The job of parent is to help his or her children come to know themself. Grow to like themself. And find satisfaction in being themselves. Supaya anak-anak bisa berkatakan suatu hari. Waktu mereka dewasa. Thank you daddy mommy. Saya jadi seperti ini. Saya puas. Saya mengerjakan. Passion saya. Hidup saya. Sekarang sampai seperti ini. Thank you daddy mommy. Yang sudah bersusah payah. Untuk menemukan jalur kehidupan anak-anak kita. Tuhan isu memberkati. Making disciples transforming us.